Ketelakaan realitas tunggal terjadi di ruas jalan Solo-Palur, tempatnya di dekat jembatan Layang, minggu-dini hari sebetar putuh 1 malam. Mobil berwarna putih dengan nomor polisi B1498RT, ringsek dan malam kerusakan cukup parah pada bagian depan. Beruntung, pengemudi dan satu penumpang dalam mobil masih selamat dari ketelakaan tunggal tersebut. Menurut salah satu saksi, mobil dari arah Solo menuju arah-arah nyat ini telah melaju kencang. Saat itu mobil terlihat miring dan menghantam pohon di atas trotoar sebelum akhirnya kembali menabjak pohon dan piang street mendapatkan. Diduka pengemudi menantuk dan polisi jalan yang hidup dikat jembatan yang dipilih hujan. Melaju, melaju cepat, bukan langsung ini belakang. Dari sana sudah penyamping, terkirinya full. Dia terpantul balik karena pohon yang besar. Jadi, pantul dikit, langsung dikit. Jadi, waktu pengemudi yang disini. Akibatnya, pengemudi gagal menentangkan mobilnya pengemudi dan pengemudi. Kejadian Laka Tunggal ini menarik perhatian dari warga sekitar. Warga yang penasaran mendatangi lokasi kejadian. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, satu penumpang harus diparikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara, petugas dari Satwantos Polesta Karangani, hingga saat ini masih memiliki penyebab terjadinya kejelatan. Hari Shantio, beraportan, beri karangani.